Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kali ini kita berjumpa lagi di Imam BLM 2 tutorial yang membahas putar Unlock Security All Device dan kali ini kita kedatangan HP Oppo dengan kasus recovery mode tanpa dipencet-pencet sudah masuk ke recovery mode dan untuk recovery mode ada di pojok kiri paling bawah dan untuk mengatasi kasus ini kita harus membukanya terlebih dahulu karena biasanya untuk kasus recovery mode ada di bagian flexible volume itu bawah itu volume atas jadi setelah kita buka penutup belakangnya kita harus buka lagi baut-baut yang ada di penutup mesinnya kita lepas dulu baut-bautnya satu persatu untuk connect connect battery connect LCD kita lepas dulu satu persatu dan kita tunggu proses yang ini selesai penutup belakangnya baginya hp ini sudah mandi dan hampir sebulan tidak pernah dibersihkan untuk kasus seperti ini biasanya air adalah musuh terberat bagi elektronik khususnya di hp yang terberat setelah semuanya terbuka untuk baut-bautnya kita lepaskan karet yang ada disini dan ada baut lagi yang sembunyi disini dan kita buka lagi bautnya untuk HP ini masih perawan tidak pernah dibuka dan disini saya kesulitan untuk membukanya dan disini lagi ada baut yang tersembunyi kita buka lagi dan untuk penutup paling atas kita buka terlebih dahulu untuk kameranya juga kita lepaskan untuk kabel antenanya juga kita lepaskan kalau tidak dilepaskan nanti akan putus dan akan menjadi PR lagi untuk penutup yang ini kita harus hati-hati karena masih melekat dengan lem yang punya trik itu silahkan pakai triknya masing-masing dan harus hati-hati karena tanggung sendiri kita coba mencari celah kita coba mencari celah mana yang bisa dicongkel dan akhirnya tercongkel juga dan disini juga kita lepaskan dan untuk antenanya disini karena saya lupa hampir putus nah mesinnya yang ini dan coba kita lepas mesinnya setelah kita lepas mesinnya lalu kita pasang lagi untuk konek-koneknya kita lepas dan kita pasang lagi untuk fleksibel volume-nya jangan di pasang dulu karena disini kita akan mengecek apakah fleksibel volume-nya bermasalah atau tidak setelah muncul yang ini kita pilih English dan kita pilih Reboot dan akan restart lagi dan hasilnya sempurna jadi untuk kasus seperti ini penyebabnya adalah fleksibel volume jadi untuk teman-teman yang mengalami masalah seperti ini dengan panik dan dengan buru-buru dibawa ke konter servis silahkan dibuka dulu agar tidak membutuhkan biaya di HP-nya jadi disini harus kita ganti dan kebetulan di konter belum ada dan kita cari untuk tutorial kali ini hanya ini dan terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton